selamat menikmati tanpa susah payah selamat malam, selamat beristirahat sekedar intermezzo bahwa kualat itu ada karena ada kata-katanya kan kualat dan saya percaya itu tetapi bukan harus juga bukan mesti kita mengualat-ualatkan apalagi terhadap sesama apalagi terhadap orang yang kita cintai orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi orang yang kita didik masa ke orang yang kita cintai harus mengualatkan? kan tidak? kualat itu bukan bagian atau bukan hak nya kita untuk mengualatkan kualat itu kan berjalan dengan sendirinya dan segala sesuatu yang mesti diingat adalah ada ketentuannya dan sudah ditentukan kecuali kalau menasehati ya tidak apa bahkan kalau menasehati hati-hati jangan begitu nanti kualat kan tidak apa-apa jangan sampai kita walaf kamu melawan ke saya walaf walaf kamu mengkritik saya walaf kamu dipanggil sama saya tidak mau walaf kamu tidak mengikuti kata-kata saya jangan sampai begitu kan mungkin mungkin ya menurut saya menurut saya apalagi kita bilang gini wah karena nyakitin hati saya tuh jadi kualat kualat sambil kitanya tuh hati merasa di atas merasa wah karena menyakiti saya tuh dia kualat sambil hati itu penuh hujuk penuh rasa sombong seolah-olah kita lebih mulia dari cidia misalkan begitu itu mungkin kurang kurang baik menurut saya menurut saya mungkin bisa saya salah mungkin ya ada baiknya menurut saya ada seorang yang menyakiti kita tuh ya kita maafkan begitu kita maafkan kan begini meminta maaf itu mulia ya memberi maaf itu juga lebih mulia kan begitu ya ketika ada yang menyakiti ya doakan saja semoga dia menyadari kesalahannya semoga dia menyadari kehilapannya keteledorannya kalau memang benar dia salah dia teledor semoga dia menyadari dan kita doakan doakan semoga dia menyadari dan semoga dia mendapat rizki lancar rizkinya mendapat kekayaan berkah kekayaannya sehingga bisa memberi kepada sesama mungkin lebih lebih baik ini saya akan terkadang kita gitu ya ada yang ada yang tidak hati atau malah kadang ada yang berucap mungkin ya singkena mamalala singkena malapetakannya wah jangan jangan sampai begitu kita mesti bisa memahami nah itu fungsinya kita luas pandangan luas hati itu begitu luas pengalaman luas pengetahuan luas ilmu itu begitu jadi kita bisa memahami bisa mengerti ada punya ilmu kan belum tentu memahami memahami belum tentu mengerti atau mengerti itu sama ya dengan memahami gitu ada yang mengerti belum tentu mengamalkan kan begitu ada yang mengamalkan belum tentu tulus dan ikhlas dalam mengamalkannya kan begitu pengetahuan saya segera return meju saja ya jadi akaries jadi kualat itu memang berjalan dengan sendirinya mungkin ya dan yang mesti diingat itu adalah satu hal itu bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan hanya saja bagaimana kita menyikapinya sehat selalu untuk salam kopi hitam salam hati sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati